Saya udah stop keliling Indonesia nyapa Ah sebutin, kemana aja yang pernah pergi Di kemarin sih di ini ya Di perbantukan di kementerian pendidikan Untuk program pengembangan sekolah pencetak wira usaha SPOE Kok bisa masukin gitu gara-garanya gimana? Halo, salam sejahtera bagi kita semua Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walau biot ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti halnya di luar negeri Mahasiswa itu di samping kuliah juga sambil magang Banyak sekali mahasiswa Indonesia Di salah-salah kesibukan sebagai mahasiswa Dia juga bekerja jadi penjajah koran Kerja di restoran dan masih banyak lagi Inilah yang dilakukan Ella Tetapi kuliahnya di Universitas Negeri Jakarta Dia itu anak pinter Yang lain biasanya 4 tahun selesai Dia tidak 4 tahun lewat sedikit Kenapa bisa begitu padahal anak pinter Ternyata dia itu adalah kerja di perusahaan asing Cuti satu semester Karena dia termasuk orang yang tidak berkecukupan Membiayai diri sendiri Dan UNJ itu kalau kuliah cuti harus bayar Kalau di tempat lain kan kalau cuti ya tidak usah bayar Kalau di UNJ itu kalau cuti tetap harus bayar hanya tidak kuliah Begitu kan masalahannya Nah bagi Ella Sebut saja namanya itu Dia itu tidak jadi masalah Orang 5 juta sebulan pada saat itu ya 5 juta besar itu Kepala sekolah aja belum tentu mendapatkan penghasilan sebesar itu Jadi dia itu membayar perkuliahnya dari hasil pekerjaannya Yang paling unik lagi Setelah dia cuti satu semester Semester berikutnya Dia sambil kerja Dia nyuri-nyuri Pada saat kuliah itu dia mencuri waktu untuk memasuki pekerjaannya Dan bisa selesai Luar biasa Ini patut dicontoh juga Bahwa mahasiswa yang sambil bekerja itu Selagi itu sejalan Seperti saya juga melakukan riset dulu Mengapa begitu cepat Karena yang di riset adalah dunia pekerjaan yang saya geluti Itu sebagai bahan gambaran Untuk hal ini ikuti kisahnya sebagai berikut Mudah-mudahan bermanfaat Selamat menyaksikan Sebentar dulu kok tau kalau bapak dari SMA satu tamu dulu ceritanya gimana Dari siapa ya namanya Dedy Nura Oh itu mah kayak guru saya waktu SMA di Bon Lab Soalnya kan guru-guru yang lain Kayak Pak Bu Endang Kalau udah pada jadi kepala sekolah tinggal saya nyari Dimana guru-guru saya berada Kui Endang udah pensiun Siapa lagi ya Dulu ketua asisnya siapa? Riz Dali tangkatan saya Nunu 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 itu sekarang jadi guru disitu Ya guru bahasa Indonesia Nunu waktu kuliah kan aku ngambil jurusan Dia bilang salam ke Nunu Nunu Nanti Karena dia kan selalu nonton itu Dulu 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 Orang anak-anak Bu Endang Kan ada reuninya Ada grup Maksudnya grup Oh ada Ada grupnya Bahkan kemarin itu Direktur bank yang ada di Grand Bisa Bukan pemisahatan Di sana deket Galaxy Itu ada bank besar Direkturnya dari Almeni Bu Endang Iya Nah reuniannya di situ Yang di Undang itu Bu Nonung Pak Guntur Bapak Oh iya Pak Guntur Pak Guntur udah jadi kepala sekolah? Tidak semua guru jadi kepala sekolah Tergantung pilihan kan Nama siapa sih? Saya Ella Saya anak sos 2 Anak yang gak pernah masuk kelas Kena karma jadi guru Salah bilang sama murid-murid saya Makanya jangan nakal-nakal Nanti kena karma Kayak saya Wali kelasnya siapa? Itu guru ekonomi Siapa sih dulu? Aduh gurunya baik banget Lupa sama nama gurunya Saya ingatnya sama guru-guru yang Kalau ada pelajarannya saya kabut Pak Deddy Saya tuh gak bisa gambar Oh ngajar gambar maksud itu ya Gak bisa gambar Suruh gambar Aduh mendingan kita cabut aja Nih yang suka bolos kalau pelajaran saya Katanya ngaku sekarang Sekarang kena karma Pak Anak saya jago gambar Oh gitu Kenapa sekarang ngajar Tata Boga ceritanya gimana? Kan di SMA Tambun mah Tahun berapa waktu itu? Angkatan 2002 lulus 2005 Kan gak ada Tata Boga disitu kan? Gak ada Pak Kan dulu saya juara olimpiade aku tansi tuh Pede dong Pak Mau pilih UNPAD gitu kan Juara olimpiade Ya aku tansi Nah Masuk tingkat apa waktu itu olimpiade? Sampai Bekasi Bekasi Mau ke provinsi Mau ke provinsi udah kelas 12 Jadi Jadi gak jadi ke provinsinya Ke provinsinya udah keburu dulu Iya Jadi sampai ke kabupaten Dapat beasiswa UNISMA Waktu itu kan ngelenggarainya di UNISMA Tempatnya Tapi yang diambil di UNJ Enggak Di UNISMA dapat 50% Tapi kan pede Pak Olimpiade gitu loh Masa negeri gak dapet kan? Itu sebenarnya gak boleh tutup ini Jadi UNISMA nya gak diambil? Enggak Kan dapet UNJ SM BRPTN ya Dapet UNJ Pilihan kan kata dulu guru BK nya tuh Kalo kamu mau masuk negeri Gitu kan Kamu pilih yang paling favorit Sesuai keinginan kamu Terus pilih yang paling gak favorit Tapi kamu bisa Akhirnya Akhirnya Ya udah Saya tuh udah Antusias banget Ya udah Aku tansi Aku tansi Terus yang bawahnya Tata 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 Maka itu kayak buangan Ya gitu Tebak Bapak kira-kira menurut Siapa tapi? Elak Elak Menurut Elak Bapak jurus Apa dulu kuliahnya dimana? Di ITB? Iya Enggak Bapak? Iya Sama UNJ Oh gitu? Universitas Neraka Jahanan Podcastnya Gak apa-apa Orang itu mah sudah Sudah terkenal Universitas Neraka Jahanan Universitas Enggak jelas Enggak jelasnya Orang Jadi guru Sekarang kita ke industri Gitu kan Kerjanya saya dulu Pernah di Astra Honda Motor Pernah Kayak IPB IPB juga kan Institute Flexible banget Tapi sekarang UNJ berubah namanya Jadi Universitas Nurjana Saya pak di UNJ itu Enggak lulus Empat tahun pak Saya lulus lima tahun Anak pinter kok Lulusnya lima tahun Gimana? Enggak Karena kan Kalau waktu jadi mahasiswa Itu peluang kerja Buset pak Banyak banget Saya ambil Lah bisa lolos masuk Honda pak Honda Astra Kerja di Honda Astra? Iya Itu sambil kuliah Gimana ceritanya Bisa sampai perilain Kayak di luar negeri Di luar negeri Enggak Kan ambil cuti Cuti 6 bulan 6 bulan bisa kerja Terus 6 bulan lagi Kan kalau di UNJ Gak bisa tuh Akhirnya Tapi di UNJ itu Kalau cuti kan harus bayar loh Beda kalau di perguruan tinggi Maaf ya pak Gaji Honda mah gak apa Oh gajiannya gitu deh Sombor dikit ya Kerja di Honda beda Dengan gaji jadi guru Kerja di perusahaan asing Upah berlimpah Tapi ingat upah jadi guru itu Penuh berkah Terima kasih Terima kasih.